oke bosku selamat pagi hari ini saya mau bikin pulut dikarenakan banyak sahabat kita yang kesusahan untuk membuat pulut katanya pengen mikat bosku tapi tidak punya pulut nah gampang bosku sekarang disini ada permen karet bosku ya nah kita racik pulutnya dari permen karet nah lanjut kita pakai juga ini apa namanya ini lem tikus kita pakai lem tikus sedikit aja bosku tidak usah banyak-banyak jadi siapkan juga buah nangka bosku nah jangan lupa air bosku ya hari ini kita mau bikin pulut menggunakan getah eh permen karet aja bosku bukan getah karet maaf bosku ya lanjut nah buat yang tidak punya pulut silahkan disimak kalau pengen mikat jadi gampang sekali bosku ya tetap mikat walaupun tidak punya pulut bosku oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah nah kita buka lagi dibuka satu persatu supermen karetnya bebas kalau ada yang mau dimakan dimakan bosku nah kalau akan disini kita makan dulu bosku ya karena sayang dan kalau ada yang mau dan kalau ada yang mau tidak kuat memakannya bisa di cemplungkan nanti aduh ke air bosku nah namun disini akan karena sayang akan makan bosku tapi nggak kuat juga bosku misalnya ini akan cemplungkan ke air bosku seperti itu bosku ini kita buka dulu bosku ya ini cemplungkan ke air bosku ya ikuti terus prosesnya sampai terlewatkan bosku nah ini bosku permen karet yang dicemplungkan ke air tadi kita bilas bosku seperti ini bosku buat menghilangkan manisnya bosku ya ini wajib dimilas sampai bersih bosku sampai dia benar-benar manisnya hilang bosku terus dikucak-kucak aja bosku seperti ini sebenarnya ini simpel bosku ya asalkan tahan oke langkah selanjutnya bosku ini kita potong buah nangkanya bosku ini cuma sedikit aja bosku ya butuhnya tidak banyak juga ini ini kita ambil dari getah buah nangkanya bosku ini ini tidak perlu banyak-banyak bosku buah nangkanya ini cukup sedikit aja bosku karena kita sudah mempunyai permula lem tikusnya bosku ini ini getah nangkanya sudah akan potong-potong seperti ini jadi tinggal kita tunggu getahnya keluar semua sambil kita membersihkan karet kita permen karet kita ini bosku ya nah ini wajib sampai benar-benar bersih bosku lebih bagus dikunyah sampai pucat bosku ya sampai itu warna putih yang lebih bagus masku masku ini sudah terbilas dari permen karetnya ya jadi langkah selanjutnya bosku kita ambil sedikit aja lem tikus bosku ya ini aku tidak gunakan banyak bosku mungkin buat pemanisnya aja bosku nih sedikit aja lem tikusnya lihat bosku ini 10 biji tadi permen karetnya bosku nah nah tetap di tengah-tengah harus putar-putar nah seperti ini bosku ingat si permen karet ini harus benar-benar pucat bosku ya kalau mau mikat sebenarnya simple bosku ini kita taruh dulu setelah kita campurkan lem tikus tadi nah waktunya waktunya kita mengambil getah nangka ini bosku ini tidak banyak bosku ya menggunakan getah nangkanya kalau mau bikin yang banyak harus getah nangka yang besar bosku ya nah ingat kalau mau bikin yang banyak getah buah nangkanya itu harus besar bosku ini tinggal sempat ini nah ini pasku ketah nangkanya sudah selesai bosku jadi langsung getah kita campurkan dengan permen karet ini bosku oke nah campurkan aja bosku ini memang sangat susah tercampur bosku ya tapi kalau udah tercampur ini akan joss bosku kita lihat nah jangan lupa dibasu di air bosku ini sudah mulai nempel sudah mulai nempel sudah mulai nempel daya dekatnya itu itu sudah mulai mengeras sudah hampir jadi di pulutnya nah bosku sudah jadi dan yang perlu kalian ingat jika pulut ini terlalu keras kalian wajib menambahkan lem tikus bosku jikalau pulut ini terlalu lumbek itu artinya kalian kebanyakan lem tikus perlu juga kalian ingat pulut ini ini harus ini harus banyak-banyak dibilas dengan air bosku biar daya rasa manisnya itu hilang dari gula nah karena dari gula-gula itu akibat permen karet tadi yang rasa manisnya itu itu yang bisa membuat pulut itu tidak terlalu lengket bosku nah disini akan akan mengesah setelan pulut akang ini sudah pas nanti akan mau coba tes mikat menggunakan pulut tanpa getah karet nih bosku cukup simple bagi yang tidak punya pulut kalau mau mikat gak apa-apa gunakan pulut yang seperti ini aja bosku oke kita langsung nah bosku ini pulut permen karet kita sebelum digunakan wajib mempasahi rantingnya dulu bosku kita pasahi dulu ranting bosku ya nah terus kita putar-putar dulu sepulutnya seperti ini bosku putar-putar ini semakin lama dibilas semakin jos bosku ya oke terus kita pasang di ranting ya bosku lilitkan di ranting bosku seperti biasa lilitkannya sampai full bosku ya sampai ke ujung bosku langsung kita tes ke burung bosku terima kasih ini bos, ini pertama ah, ini bos nah poinnya langsung puluh mat bosku dan tapi bulunya agak lumayan rusak bosku ya tapi tidak apa-apa buat kalian yang pengen ikat kalian bisa gunakan yang namanya bensin bosku nah tuh tidak terlalu rusak juga bosku ya kalau bisa gunakan yang namanya bensin tapi kalau daya lengketnya akan ngejamin ini jos bosku pulut dari permen karet nih sama getah nangka tadi bosku tuh jos bosku ini bisa kalian gunakan bensin nanti juga akan mau bersihkan sama bensin ini cuma sedikit aja bosku ya di sayapnya oke dan untuk pulutnya masih bisa dipakai lagi bosku lihat masih bisa dipakai lagi bosku ingat harus sering kalian bilas ini pulut bosku ya harus sering kalian bilas dan kita dapat yang pulmet ini mau akan bersihkan nanti mau akan rilis terus gue ya buat yang pengen ikat kalau tidak punya lempikus yang banyak dan juga tidak punya bahan-bahan yang banyak kalian bisa gunakan cara seperti tadi bosku insyaallah kalian bisa mikat bosku mantap selamat menikmati selamat menikmati